kira-kira nilai akhir teman-teman itu sudah aman atau tidak kemudian kuota yang kemungkinan nanti akan juga naik yaitu rata-rata ada di polda halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah kali ini mimin akan berbagi info seputar kuota polri kuota polda dengan kuota naik dan kuota polda dengan kuota turun kira-kira apakah kuota di polda teman-teman itu naik ataukah turun kemudian kira-kira apakah di tahun ini itu dibagi menjadi 2 gelombang tidak perlu berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pembahasan nah untuk kuota di papolri dalam satu gelombang ini ini merupakan kuota terbesar atau terbanyak selama seleksi penerimaan polri yaitu untuk di jalur bintara sekitar 11.531 orang yang dibagi menjadi bintara PTU pria dan bakom sus pria itu sekitar 10.529 orang kemudian bintara brimbo pria sekitar 500 orang kemudian bintara PTU wanita dan bakom sus wanita sekitar 402 orang kemudian bintara polair sekitar 100 orang untuk di jalur tamtama polri itu sekitar 1.601 orang yang terdiri dari tamtama brimbo sekitar 1.500 orang kemudian tamtama polair sekitar 101 orang untuk pembagian kuota polri yang nantinya akan diperoleh oleh masing-masing polda atau polres itu bisa berbeda-beda nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di polda ataupun polres teman-teman masing-masing nanti pada saat sidang kelulusan akhir atau pantohir itu ada beberapa polda yang nantinya akan menggunakan kuota per polda dan ada juga beberapa polda yang akan menggunakan kuota per polres jadi tiap polda itu tidak sama jadi misalkan pada saat sidang menuju rekes 2 kemarin teman-teman itu menggunakan kuota polda biasanya pada saat sidang kelulusan akhir itu sama menggunakan kuota per polda apabila pada saat sidang menuju rekes 2 di polda teman-teman itu menggunakan kuota per polres biasanya pada saat sidang kelulusan akhir itu juga sama menggunakan kuota per polres bisa mendapatkan jatah kuota yang banyak apabila sisa peserta atau casis sepolda teman-teman itu masih banyak maka nanti kuotanya bisa mendapatkan banyak Harapan terakhir atau final, semoga saja di Polda ataupun Polres teman-teman itu dapat kuota tambah atau kuota hibah atau kuota khusus. Untuk penjelasan masalah kuota tambah, kuota hibah ataupun kuota khusus, nanti teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya. Untuk menghitung nilai akhir, teman-teman bisa cek link hitungnya ada di pin komentar video ini. Kira-kira nilai akhir teman-teman itu sudah aman atau tidak, nilai minimal atau nilai maksimal ini apakah aman atau tidak. Itu nanti tergantung dari jalur yang teman-teman ikuti, nilai dari saingan teman-teman, dan kuota yang diperoleh oleh Polda ataupun Polres teman-teman. Jadi untuk masalah nilai minimal dan nilai maksimal ini, nanti akan ketahuan pada saat sidang kelulusan akhir, pada saat nilai semua peserta itu direngking dari rangking pertama sampai rangking terakhir. Nilai batas minimal itu tergantung dari kuota yang didapat. Untuk rumus di sini, persentasenya dari berbagai macam persentase di sini. Jadi kalau misalkan rata-ratanya sudah bagus, di sini sekitar misalkan 63, pasti nanti saat sidang kelulusan akhir juga rata-ratanya tidak akan jauh dari nilai ini. Kemudian di sini memang akan menjelaskan range kuota Polda terbanyak, kuota Polda yang kemungkinan masih sama atau mirip-mirip dengan di tahun-tahun sebelumnya, ataupun Polda dengan kuota yang naik atau Polda dengan kuota yang turun. Yang bisa dikategorikan mendapatkan kuota terbanyak, kuotanya bisa naik, yaitu rata-rata ada di Polda Jawa, Polda Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian ada Polda PMJ. Untuk kuota Polda terbanyak, kemungkinan di sini ada di Polda Jawa Tim, jadi kemungkinan nanti akan naik. Kemudian di Susul Jabar dan di Polda Jawa Teng, jadi kemungkinan di sini kuotanya akan naik. Untuk di Polda Jawa Tim, range kuotanya ini bisa mendapatkan jatah kuota sekitar range kuota yang nanti akan didapat, sekitar mungkin 700 lebih, 400 lebih, bahkan sampai nyentuh 900 lebih. Kemudian berikutnya, untuk range di Polda Jabar ini juga ada kenaikan, jadi range kuotanya kurang lebih sekitar 6 atau 7 atau sampai nyentuh 800-an. Jadi teman-teman kalau misalkan di Polda Jabar menggunakan kuota Polda, berarti teman-teman paling tidak minimal berada di range sekitar 7 atau 800-an agar aman. Kemudian kuota yang kemungkinan nanti akan juga naik di Polda Jateng, jadi paling tidak range-nya sekitar 6 atau 7 atau 8, paling tidak kalau misalkan nanti di Jateng menggunakan kuota Polda, berarti teman-teman harus berada dalam range sekitar 7 sampai 800-an. Kemudian berikutnya ada Polda PMJ, PMJ ini juga kemungkinan akan naik 6 atau 700-an. Kemudian beberapa Polda yang kemungkinan range kuotanya itu masih sama atau bisa dikategorikan masih mending, ataupun mungkin turun sedikit yaitu ada di Polda Aceh, jadi range di Polda Aceh ini 3 atau sampai 400-an. Jadi paling tidak teman-teman nanti kalau misalkan pakai kuota Polda, ya berarti harus paling mentoknya berada di range sekitar 400-an. Polda berikutnya yang mungkin kuotanya masih sama atau mungkin seandainya turun itu turun sedikit yaitu Polda Sumut, ini masih agak mending, jadi range kuotanya sekitar bisa nyentuh 4 atau sampai 500-an. Kemudian range kuota yang kemungkinan nanti masih sama atau mungkin naik atau turun sedikit itu di Polda Kalbar ataupun Kalsel, jadi range kuotanya sekitar 3 atau 400-an. Jadi paling tidak teman-teman itu kalau misalkan pakai range yang Polda, minimal ada di range sekitar 3 sampai 400-an. Kemudian di sini ada Polda Papua, nah di Polda Papua ini juga kemungkinan nanti akan naik. Kenapa kok naik? Karena di Polda Papua di sini ada pembangunan Polda baru ataupun provinsi baru. Untuk Polda-Polda yang tidak disebutkan, jadi kemungkinan nanti ada beberapa perubahan atau kuotanya mungkin bisa turun. Semoga aja di Polda teman-teman itu tidak kena ke kuota yang turun, semoga aja kena ke kuota yang naik. Atau semoga aja di Polda teman-teman itu bisa kuotanya bertambah atau dapat kuota hibah ataupun dapat kuota khusus. Kemudian apakah pendidikan Polri di tahun ini itu kemungkinan akan dibagi menjadi 2 gelombang lagi dengan di tahun depan. Mengingat sisa peserta yang masih banyak, jadi ada kemungkinan untuk kuota di tahun ini itu bisa dipecah pendidikannya menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang kedua 2023 dan gelombang pertama 2024. Tapi kita lihat nanti. Kenapa kok seperti itu ya? Ada banyak faktor yang bisa kemungkinan dipecah menjadi 2 gelombang, yaitu keterbatasan tempat pendidikan di SPN ataupun sepoluan atau di tempat pendidikan yang lainnya. Tapi untuk kuota itu biasanya tetap diambil dari kuota utama, yaitu untuk di jalur bintara sekitar 11.531. Kemudian untuk di jalur utama-utama sekitar 1.601. Berdoa saja semoga di Polda teman-teman itu kuotanya naik, dapat kuota tambah, dapat kuota khusus ataupun kuota hibah. Kemudian apakah tahun depan masih ada seleksi penerimaan Polri? Jadi dari tahun ke tahun untuk seleksi penerimaan Polri itu biasanya masih ada. Mengingat Polri itu juga masih dibutuhkan dalam sistem pengamanan, adanya nanti anggota yang akan pensiun, kemudian juga sebagai persiapan untuk pemilu, terus pembangunan ibu kota baru, kemudian pembangunan Polda baru, dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang masih mau ikut tes Polri, silakan nanti persiapkan diri, mumpung dari sekarang. Untuk kuota pada saat sidang lulusan akhir atau pantauhir ini, bisa menggunakan kuota per Polres, artinya sayangannya hanya casis se Polres teman-teman. Kemudian bisa menggunakan kuota per Polda, artinya sayangannya casis se Polres dan se Polres teman-teman. Jadi tiap Polda itu bisa berbeda teman-teman, ada yang menggunakan kuota Polres, ada juga yang menggunakan kuota Polda. Apabila pada saat sidang menuju di ke-2, teman-teman menggunakan kuota Polda, kemungkinan pada saat sidang lulusan akhir juga menggunakan kuota Polda. Apabila di Polda teman-teman itu menggunakan kuota Polres, pada saat sidang menuju di ke-2, saat sidang akhir itu juga biasanya menggunakan kuota per Polres. Apabila di Polda teman-teman itu menggunakan kuota Polda, berarti pembagian rankingnya nanti bersaing dengan Polda-polda yang lain dari Polda Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Babel, Keprib, Banten, PMJ, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel Di antara Polda yang ada disini biasanya rata-rata untuk Polda yang hampir tiap tahun itu mendapatkan kuota banyak itu biasanya di Polda PMJ, Polda Jawa, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, Sulsel juga lumayan Kemudian bersaing juga dengan Polda Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kaltara, Sulban Itu aja yang bisa Mimin share di video kali ini, kalau ada pertanyaan silahkan bisa komen di kolom komentar ataupun DM ke IG ini Kurang lebihnya Mimin minta maaf, wabillahi taufiq walidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh